Sejarah Awal Pembangunan Bandar Udara Kertajati Pembangunan Bandara Kertajati sendiri sudah direncanakan sejak era Presiden Megawati Soekarno Putri Studi kelayakan bandara ini sebenarnya sudah ada sejak 2003 Isin penetapan lokasi pun dilakukan sejak 2005 saat itu Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyatakan sanggup mendanai sendiri pembangunan bandara dengan APBD Namun, Pemperon Jawa Barat tak kunjung merealisasikan pembangunan bandara tersebut hingga 2011 Setelah dilakukan peninjual ulang, pembangunan bandara ternyata membutuhkan alokasi APBN Ia menyebut selama 7 tahun tidak ada kegiatan fisik apapun Karena isin penetapan hangus akibat pekerjaan pembangunan yang tidak kunjung dimulai Pekerjaan baru dimulai tahun 2014 untuk pengerjaan pembersihan lahan dan fondasi Tidak hanya itu saja, Bandara Kertajati juga dimasukkan dalam program strategis nasional PSN Pembangunan sejak 2018 hingga 2017 Kemudian dilakukan dengan menggunakan anggaran Kementerian Perhubungan Ada pun guna mengoperasionalkan bandara tersebut Kementerian Perhubungan kemudian pada 22 Januari 2018 Memfasilitasi penandatanganan perjanjian kerjasama penyelenggaraan jasa ke Bandara Udaraan Di Bandara Internasional Jawa Barat BIJB Antara Pemprov Jabar, PT BIJB, dan PT Angka Sempura II Bandara ini diperkirakan menelan investasi mencapai 2,6 triliun Saat ini, pembangunan bandara sudah mencapai 98% Karena masih terdapat beberapa tahap pembangunan yang masih harus diselesaikan Itulah tadi penjelasan singkat tentang sejarah Bandara Kertajati Jangan lupa bantu klip subscribe channel ini agar bisa berkembang Terima kasih Terima kasih